Aku seneng berada di seni karena enggak ada matinya kan Sebenernya kalo dalam karir nyanyi aku sama apa namanya kuliah atau pendidikan itu emang udah ringgit banget dalam pembagian waktunya semangat satu harus ada di korbanin, harus banyak izin terus harus bekerja kayak gitu juga terus disini lebih fleksibel sih maksudnya dalam urusan keuangan itu ibu aku udah sangat membantu gitu kan jadi ibu aku tuh lebih yang menggunakan urusnya karena aku kan juga masih trader, masih kecilan dan masih belajar ya kemudian itu masih banyak banget urangnya gitu kan maksudnya kita mau membuat back office sendiri jadi kita ketik, terus diproduksi, terus designer dari aku sendiri kan bisa dikejapkan gitu kan jadi lebih, kalo untuk business worker lebih fleksibel tecuali kalo misalnya nanti ada persiapan bazar, fashion show jadi lebih di sela-sela itu aja walaupun sebenernya kegiatan utama aku sekarang salah satunya di business worker karena kalo misalkan musik ya maksudnya aku seneng berada di seni karena gak ada matinya gak ada matiin, pasti selalu iya bukan ilmu pasti lah dalam artinya terus selalu apa namanya berrevolusi gitu ya dan kalo misalkan penyanyi itu kebiakku jadi misalkan aku pun gak jadi penyanyi terdahulu aku pasti akan tetap lakukan sampe kapanpun kalo misalkan ingin jadi bikin Indonesia kalo rejepinya kalo memang patas ya pengen banget tapi kalo untuk floating line sih ya karena pastinya brand fashion akan terus berkembang jadi aku paling tetep itu terus apa yang aku suka sama dengan apa yang orang-orang suka juga sekarang mungkin aku pengen nulis sih gak? aku pengen banget jadi penulis sebenernya sebelum aku penyanyi jadi penyanyi aku tuh pengen jadi penulis sekarang bukan jadi penulis jadi pengennya itu mungkin aku sebagai entertainer atau sebagai designer juga itu adalah salah satu buku kajaran gitu ya jadi untuk orang-orang dengan penyanyi juga lebih muda penulis untuk pengalaman juga punya anak sih kak mudah-mudahan punya anak nikah punya anak kejar nape kayak bro iya tekanan itu kak jadi aku pikirin tuh pas aku nyanyi oh udah gak nyanyi gitu kita nyanyi debat panggung tapi ternyata sepaket kita bukan cuma penyanyi cuma ternyata performer jadi sepaket tuh diliat kaget lah gue gitu kan jadi sempet ada trial-error aku ke acara yang kasual terlalu heboh ke acara heboh terlalu kasual akhirnya marah tertarik sama dunia fashion dulu untuk semuanya ada proses gak itu dalam artian aku gak bisa bilang aku benci sama ini tau-tau nanti aku menjalani gitu jadi tekanan sih kalo misalkan-tekanan karena aku dalam cara dari luar aku misalkan mudah sederhana sedikit bisa mengkondisikan itu tapi misalkan dari dalam sih cuma pasti ada sih gak ada pertanyaan kamu nanti lulusin tempat waktu ya nanti kamu selesai koreksi ini ya nanti kamu terbandingnya kamu harus kayak gini ya jadi jadi bukan pertanyaan sih tetap tangan gitu ya sebenernya sih kata-kata halus ya karena aku suka apa yang aku lakukan sebenernya kalo gak fair aja kalo aku melihat itu sebagai sebuah perkataan iya bener lebih ke sebenernya pertama ibu gak rela ibu gak direstuin gitu kan jadi aku sebenernya dapat 30% tuh kayak biasanya pengen bangga terus yaudah terus abis itu juga aku ada kontrak juga itu kan terus misalkan intinya sih bukan lebih ke apa ya menyakinkan pendidikan apa-apa bisa menyakinkan guru pendidikan walaupun jauh lebih disana mungkin aku lebih misalkan ini terus segala macam tapi aku juga gak hanya mendidikkan diri aku sendiri aja sih kalau misalkan aku pergi aku yang untung aku yang pintar orang tua aku juga seneng sebenernya tapi disini banyak yang dirugikan sih kaya jadi disini mungkin ada jalan-jalan lagi dan aku gak mau kalau membuat banyak orang repot atau dirugikan dan kalau misalkan disini ya orang tua aku sekarang orang tua-orang tua ngapain apa disana nah jujur sebenernya karena disini kakak-kakak banyak yang kamu sama aku nih kak jadi kita ada batas maksimal absen itu juga menjadi perkara juga dalam artian wapun jam yang bebas tapi jam apa apa namanya wapun untuk absen itu jadi aku kadang-kadang gak bisa terluas akhirnya dapat matur selanjutnya juga terbatas masih lulusnya lebih lama lagi jadi untuk matur aku di kuliah lebih sulit sebenarnya dari IBFMA yang gampangnya sebenernya terlalu